Hari ini kita berada di kediaman Bapak Adi Purnomo yang selaku korban angin puting beliung dan saat ini kita berada di depan rumahnya dan melihat situasi, kondisi atap rumah yang dihantam angin puting beliung pada selasa malam sekitar pukul 18.45 dan saat ini kita lihat kondisi batu material yang diduga tertimpa istri Pak Adi Purnomo yang bernama Dini yang saat ini sedang dirawat di rumah sakit Mitra Sejati, Kota Medan saat ini lihat kondisi rumah yakni atap bagian atas berterbangan disinilah lokasi Ibu Dini yang tertima material bangunan saat akan menyusui anaknya yang berusia 2 bulan dan saat ini kita lihat kondisi atap rumah maupun batu material yang menimpa Ibu Dini beginilah situasi kediaman Pak Adi Purnomo yang diterjangkannya puting beliung hingga menimpa seorang istrinya bernama Ibu Dini selain menimpa rumah Pak Adi Purnomo juga menimpa kediaman Nek Ramla yang berusia 70 tahun seorang janda dalam peristiwa tersebut dalam kondisi berada di rumah bersama 6 orang keluarganya terdiri anak, menantu, dan cucu saat ini lihat guys lokasi rumah kediaman Nek Ramla yang usia 70 tahun dengan kondisi atap rumah berterbangan ini kita berada di kediaman orang tua Pak Adi Purnomo yang sedang sok mengalami kejadian